Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Inilah proses evakuasi satu ekor buaya muara yang dilakukan Tim Reskwi Balai Konservasi dan Sumberdaya Alam BKSDA Sulawesi Tenggara di Desa Biru, Kecamatan Polayang Timur, Kabupaten Pumbana, Rabu 28 Oktober 2020. Proses evakuasi ini berawal dari laporan masyarakat ke Carl Center BKSDA Sultra pada hari Selasa 27 Oktober 2020 yang dilaporkan bahwa warga menangkap satu ekor buaya muara di sekitar sungai Desa Biru, Kecamatan Polayang Timur, Kabupaten Pumbana pada saat warga sedang mencari ikan di sekitar sungai dekat rumah warga yang berjarak kurang lebih 20 meter. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Diketahui buaya tersebut berukuran 1,80 meter yang kemudian dievakuasi ke darat. Warga kemudian melapor ke kepala desa setempat dan kemudian menghubungi Carl Center BKSDA Sultra. Tim Reskwi BKSDA Sultra kemudian berkoordinasi dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 guna untuk menindaklanjuti laporan warga tersebut dan kemudian menghubungi Kepala Desa Biru untuk merespon aduan dari Carl Center. Kemarin masyarakat itu melakukan penangkapan ikan, jala ikan di empang sebenarnya bukan sungai. Pas dia melakukan penjalan ikan itu, buaya yang ditangkap, buaya yang didapat jaringnya itu dilakukanlah penangkapan. Tidak terlalu lama prosesnya, langsung di kita, masyarakat dia ikat, dia bawa ke daratan. Jaraknya dari tempat penangkapan itu sudah penyekat dari rumah-rumah warga. Memang aktivitas warga itu keseriannya memang ada di sungai atau? Iya, sebagian. Kalau selesai mau simpanin kayak begini, masyarakat mencarinya ikan. Mereka bikin kolam-kolam penampungan air di belakang rumah, di situ dia ditangkap, bukan di sungai, tapi di kolam penampungan ikan. Setelah itu Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 menghubungi Kepala Balai Taman Nasional Rawak Aupa Watumuhai berkoordinasi dan meminta izin untuk pelepasan liaran di wilayah Taman Nasional yang kemudian direspon baik. Dan untuk penentuan lokasi pelepasan liaran, Tim Reskwi BKSDS Ultra berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 TNRAW. Kemudian 28 Oktober 2020, Tim Reskwi BKSDS Ultra yang dikoordinir oleh Pak Ashar IPU SH kemudian berangkat ke lokasi untuk mengevakuasi satwa tersebut. Setiba di lokasi, tim kemudian bertemu dengan Kepala Desa Biru dan langsung mengevakuasi satwa buaya tersebut dan kemudian berangkat ke lokasi mangrok TNRAW untuk pelepasan liaran. Pelepasan liaran ini dibantu staf DTNRAW Balai Taman Nasional Rawak Aupa Watumuhai. Balai KSDS Sulawesi Tenggara melakukan evakuasi buaya atas laporan masyarakat dari desa Biru Kecamatan Poliang Timur Kabupaten Bombana di mana tim reskwi balai KSDS Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 tim menuju lokasi dengan hasil identifikasi bahwa buaya yang divakuasi adalah jenis buaya muara dengan panjang 180 cm. Buaya tersebut berdasarkan hasil koordinasi Balai KSDS Sulawesi Tenggara dengan Balai Taman Nasional dilepasiliarkan di Taman Nasional Rawak Aupa Watumuhai. Dari Kompleks Bok MBD Kendari, Ruang Redaksi Soltraline menggabarkan untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.